Ada sebuah kisah di sebuah negeri di atas bulan, tinggallah seorang pangeran yang jatuh cinta pada seorang putri. Alangkah indahnya malam ini, suasana alam di sini begitu tenang dan juga sangat nyaman. Betapa indahnya suasana dan permainnya negeri ini, menjaga alam semesta ini, selalu aman dan sentosa. Sungguh cantik engkau bumi, pepohonan hijau luas terbentang, dan sungai-sungai mengalir begitu indah. Tidak bosan aku memandangmu. Cepatlah tuan putri, lari! Siapa sebenarnya gerangan putri cantik itu? Senang sekali aku mendengar suara tawanya. Putri yang cantik, aku ingin sekali tahu siapa putri cantik itu. Baru kali ini aku melihatnya bermain di taman ini. Tunggu hai putri. Bolehkah aku tahu siapa sebenarnya dirimu? Aku tidak pernah melihat dirimu di sini sebelumnya. Kalau aku boleh tahu, siapakah tuan yang bertanya ini? Namaku Pangeran Pungguk. Aku tinggal di istana di negeri seberang. Boleh aku tahu siapa nama tuan putri? Namaku... Tuan putri, ampuni hamba. Maafkan hamba, hamba telah mengganggu. Sekarang saatnya pulang. Nanti ayah anda pasti mencari putri. Lagi pulang, hari sebentar lagi gelap. Baiklah. Sekarang aku harus pulang. Maafkan aku. Tapi... Tunggu. Kau belum memberitahu namamu. Tuan putri, tunggu dulu. Bagaimanapun caranya, aku harus tahu siapa dia. Besok, aku harus bertemu lagi dengannya. Hei. Di mana gerangan putri yang cantik itu? Putri cantik itu sudah datang. Ini kesempatanku untuk bisa mengenalnya lebih dekat lagi. Apa kabar, wahai Tuan putri? Tuan putri masih belum memberitahu siapa namamu dan di manakah istana Tuan putri berada? Aku bernama Putri Bulan. Istanaku di ujung wilayah bulan kayangan ini. Putri Bulan? Wow. Nama yang sangat indah. Sama indahnya dengan taman ini. Kanda, coba lihat negeri di atas sana. Cantik sekali, kan? Apa nama negeri itu, Kanda? Itu namanya bumi. Bumi memang sangat indah. Banyak sungai-sungai dan pepohonan yang hijau. Ah, lihat itu, Kanda. Cantik sekali bunga-bunga yang putih itu. Iya kan, Kanda? Aku ingin sekali memetiknya. Bunga? Di mana, Dinda? Aku merasa kurang jelas kalau melihatnya dari tempat kita ini. Itu, Kanda. Cantik, kan? Aku menginginkan bunga itu, Kanda. Pasti bunga itu sangat harum. Benarkah, Dinda sangat menginginkan bunga itu? Tapi, sayangnya, kita tidak boleh turun ke bumi. Ayahku selalu mengingatkanku. Agar aku tidak turun ke bumi. Karena, kita tidak boleh kembali lagi ke negeri kita untuk selama-lamanya apabila kita turun ke sana. Aku tidak peduli. Aku ingin Kanda mengambilnya. Ayolah, Kanda. Kalau Kanda tidak mau memetik bunga itu, berarti Kanda tidak sayang padaku. Iya, baiklah, baiklah. Kanda akan turun ke sana. Tapi, kamu jangan marah, ya? Ayah, aku mempunyai satu keinginan. Bolehkah, bolehkah aku... Keinginan apa, anakku? Katakan, nak. Ayah, sebenarnya aku ingin turun ke bumi. Apa? Turun ke bumi? Apa yang kau katakan, nak? Kau kan tahu, kita, senuruh penduduk bulan kayangan ini, tidak boleh menginjakan kaki kita di bumi. Kalau tidak, kutukan yang dialami nenek moyang kita terdahulu akan terulang lagi. Kutukan? Kutukan apa maksud ayah? Hmm, begini ceritanya. Dulu, sewaktu tidak ada kutukan untuk kita turun ke bumi, Bu Yudmu selalu turun ke sana dan bertemu seorang gadis cantik. Dia ingin menikahinya dan hidup di bumi bersama gadis itu. Tapi, nenek moyangnya melarang keras dan mengutuk hubungan mereka. Tapi Bu Yudmu tidak mempedulikannya. Dia telah durhaka pada nenek moyangnya. Sejak itu, nenek moyang kita bersumpah melarang semua penduduk bulan kayangan untuk turun ke bumi. Walaupun hanya sebentar. Bagi yang terkena kutukan tersebut, tidak boleh menceritakan kepada siapapun tentang kutukan itu. Ya, tetapi ayah, aku ingin turun ke sana hanya sebentar saja. Bukan untuk selamanya. Setelah itu, aku akan kembali lagi ke sini. Tidak anakku, jangan. Kau tetap tidak boleh turun ke bumi. Ayah tidak ingin kehilangan dirimu. Baiklah ayah, aku minta maaf. Walau apapun yang terjadi pada diriku, aku akan turun ke bumi dan akan kembali lagi. Ayah, percayalah. Kutukan itu sudah lama berlalu. Dan tidak mungkin aku terkena kutukan itu. Suatu hari nanti, kau akan menyesal. Di mana bunga itu berada, ya? Aku akan mencarinya sampai dapat. Itu dia. Bunga itu yang kucari. Itu, itu bukanlah bunga putih yang seperti terlihat dari bulan. Itu, itu hanyalah sebuah kaca. Tidak, tidak. Tidak! Maafkan kanda, Dinda. Kanda tidak dapat membawa pulang bunga putih untuk Dinda. Sebaiknya aku pulang sekarang. Apa benar kutukan yang ayah ceritakan padaku itu? Tidak, aku tidak boleh tinggal di bumi ini. Aku tidak mau meninggalkan putri bulan. Tidak! Aku berhasil. Aku bisa terbang. Aku akan kembali ke negeriku. Kutukan itu tidak berlaku untukku. Apa yang sebenarnya terjadi? Sakit! Dinda, selamatkan kanda. Ayah, ayah, maafkan aku karena tidak mendengar perkataan ayah. Maafkan aku. Aku bukan hanya tidak bisa menemukan bunga putih itu. Sekarang, aku juga bahkan tidak bisa pulang ke negeriku. Aku telah berubah menjadi seekor burung pungguk. Betapa malangnya nasibku. Oh, tidak, tidak. Sekarang aku tidak bisa kembali ke negeriku lagi. Sudah satu bulan lamanya kanda turun ke bumi. Tapi sampai sekarang, belum ada kabarnya. Semua ini karena salahku. Aku harusnya tidak menyuruhnya untuk turun ke bumi. Aku hanya mementingkan diriku sendiri. Sabarlah, Tuan Putri. Jangan menangis seperti itu. Di sebuah kampung, tinggallah seorang wanita tua bersama ibu lima yang memiliki tiga orang anak perempuan. Apa yang sedang ibu pikirkan? Ibu sedang memikirkan bagaimana keadaan kakak-kakakmu. Sudah lama mereka meninggalkan kita. Ibu tahu, mereka marah pada ibu. Sabar, Bu. Kak Kia dan Kak Malah tidak marah pada ibu. Ibu jangan berpikir macam-macam. Hanya kau lah teman ibu sekarang, kecil. Jangan tinggalkan ibu seperti kakak-kakakmu itu, ya. Kekil, ibu akan meninggalkanmu. Jaga dirimu baik-baik. Ibu, jangan bicara seperti itu. Ibu akan sembuh. Kecil, jika ibu tidak ada lagi, kuburlah ibu di belakang rumah kita, ya, nak. Sesuatu akan tumbuh di atas kuburan itu nanti. Ambillah dan taburlah di dapur, di bawah rumah, dan juga di dalam rumah. Pasti kau akan mendapatkan kekayaan, nak. Ibu, kecil tidak membutuhkan semua itu, Bu. Kecil hanya membutuhkan ibu. Kecil, jangan lupa apa yang ibu katakan. Jangan lupa kan, kakak-kakakmu ingat itu. Tetaplah hormati mereka, walaupun mereka telah melupakan kita, ya, nak. Ibu, ibu, jangan tinggalkan kecil, Bu. Kecil? Kecil, sudahlah. Ayo kita pulang. Tidak apa-apa, Bu Kia. Sebentar lagi kecil pulang. Bu, kecil datang lagi, Bu. Kecil berjanji akan selalu merawat ibu. Eh, apa yang tumbuh di atas makam ibu ini? Jamur? Mungkin ini yang dimaksud ibu. Sebaiknya aku turuti nasihat ibu. Tidak apa-apa, Bu. Ah, makanan. Banyak sekali makanannya. Bagaimana makanan ini bisa ada di sini? Apa benar apa yang dikatakan ibu padaku menjadi kenyataan? Sebaiknya aku melihat di ruang tamu dan di bawah rumah. Ah, pakaian. Perhiasan emas. Banyak sekali. Syukurlah. Ah, apa ini? Semua ini kekuasaan Tuhan. Syukurlah. Setidaknya, aku bisa menjadikan hewan-hewan ternak ini sebagai makananku. Ibu, ibu. Kak Kia, Kak Mala. Ada apa datang kemari, Kak? Apa yang terjadi? Kak Kia dan Kak Mala datang ke sini karena kami... Kami tidak punya makanan dan uang lagi, kecil. Tolonglah kami, kecil. Kami sangat kelaparan. Di mana, ibu? Kami sangat berdosa pada ibu. Kami anak durhaka. Kami hendak minta maaf pada ibu. Kak Kia, Kak Mala. Sebenarnya... Sebenarnya... Ibu sudah tiada, Kak. Ibu sudah meninggalkan kita. Ah, apa? Benarkah yang kukatakan itu, kecil? Tidak. Tidak mungkin. Ibu pasti masih ada di sini. Ah, betul, Kak. Ibu sudah meninggalkan kita. Baru satu minggu yang lalu. Wah, ternyata sekarang kau jadi orang kaya ya, kecil. Banyak sekali ya, hewan ternaknya. Itu semua adalah pemberian Tuhan, Kak. Kak, ayo kita masuk. Emas? Bermata? Ah, apa benar yang kita lihat ini, Kia? Kau... 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 Kau begitu kaya, kecil. Dari mana kau bisa mendapatkan semua ini? Kak Kia, coba ke sini. Lihat banyak makanan di sini. Ah... Bagaimana kau bisa mendapatkan semua ini, kecil? Ayo, ceritakan pada kami. Kak Kia, Kak Mala. Sebenarnya, sebelum ibu menghembuskan nafas terakhir, ibu berpesan supaya kecil memetik tumbuhan di atas makamnya dan menaburkannya di dapur, ruang tamu, dan di bawah rumah. Kak Kia, kecil melakukan wasiat itu, Kak. Dan inilah yang kecil dapatkan. Semua ini adalah pemberian Tuhan kepada kecil. Dan kecil sangat bersyukur. Kak Kia, ayo ke makam ibu. Mungkin kita akan mendapatkan harta sebanyak si kecil. Hmm, ibu pasti sangat menyayangi kita juga. Iya kan, Mala? Ayo, kita ke makam ibu sekarang. Kak, Kak, jangan. Kecil takut akan terjadi sesuatu pada kakak. Hah, kau memang dengki pada kami, kecil. Mentang-mentang kau sekarang sudah kaya. Kau akan menghalangi kami untuk menjadi orang kaya. Kau memang adik yang tidak tahu diri. Kak, tidak ada apa-apa di atas makam ibu. Cuma rumput-rumput ini saja. Mungkin rumput inilah yang diambil si kecil dan ditaburkan di rumahnya. Hmm, baiklah. Sebaiknya kita petik rumput-rumput itu. Kita pasti akan kaya. Ayo, Mala, kita lakukan sekarang. Ayo, Mala, kita lakukan sekarang. Ada apa, kak? Ah! Apa yang terjadi, kak? Tolong! Tolong! Mala, tolong kakak! Tolong! Kenapa jadi seperti ini? Inilah balasannya untuk kita, Mala. Selama ini, kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita selalu melawan kata-kata ibu. Kak, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Kita sudah berdosa pada ibu. Kita juga berdosa pada si kecil. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi, Mala. Ayo kita ke rumah si kecil. Kecil! Ini kakak! Kecil! Kecil! Tolong kami, kecil. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Kami... Kami sangat menyesal. Apa yang telah terjadi, kak Kia, kak Mala, kecil? Maafkan kami. Kami telah berdosa padamu dan juga pada ibu. Kecil! Kami sangat menyesal. Maafkan kami ya. Kami serakah. Kak, sebenarnya apa yang sudah terjadi? Ceritakanlah pada kecil. Sebenarnya, setelah kami melihat hartamu yang begitu banyak, kami menjadi tamak. Kami mengambil rumput rampai di atas kuburan ibu dan menaburkannya seperti yang kau lakukan. Tapi, bukan harta yang memenuhi rumah kami. Melainkan ular, biawak, dan banyak katak. Sehingga rumah kami habis digigit hewan-hewan itu. Sabarlah, kak Kia, kak Mala. Sesungguhnya, Tuhan itu maha kuasa. Selama ini, kakak sudah mengabaikan ibu. Tapi, kecil percaya, jauh di dalam hati kecil ibu, ibu sudah memaafkan kalian. Percayalah, kak. Mulai hari ini, kita akan hidup bahagia bersama-sama. Maha. Terima kasih.